Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau ngejelasin chapter 19 tentang Upouting for Income Stacks. Ada saya, Amanda Diva, Jasmine Alika, dan Fadia Putri. Di sini kita nge-review dari chapter 19 di mana Accounting for Income Stacks itu terdiri dari Fundamental of Accounting for Income Stacks, adanya Accounting for Net Operating Loss, adanya Financial Statement, Fair Precision, dan Review of Asset Liability Method. Nah, untuk Fundamental ini, dia terdiri dari 6, yaitu ada Futures Takeable, Amounts, and Deference Tax, adanya Amounts and Deference Tax, yang ketiga adanya Non-Recordination of Deference Tax Asset, adanya Income Statement Presentation, adanya Specific Differency, dan Rate Considerancy. Nah, untuk Accounting for Net Operating Loss, dia adanya Loss Carry Back, adanya Loss Carry Forward, adanya Loss Carry Back Sample, dan Loss Carry Forward Sample. Sedangkan untuk Financial Statement Presentation, yaitu adanya Statement of Financial Posisi, adanya Income Statement, dan adanya Tax Reconciliasi. Next. Accounting for Income Taxes, Perusahaan harus mengisi SPT pajak atau tax return sesuai dengan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai, karena IFLS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa hal. Seringkali jumlah yang dilaporkan untuk yang berikut akan berbeda. Yang pertama, beban pajak penghasilan atau Income Tax Expense, IFLS, hutang pajak penghasilan, Income Tax Payable, atau otoritas pajak. Next. Next. Selanjutnya ada perbedaan dari laporan keuangan untuk Exchange Inventor dan Kreditor versus dengan IRS SPT pajak. Pada laporan keuangan, itu ada Pre-Tax Financial Income dan Income Tax Expense Sump. Kalau di SPT pajak itu ada Tax Income dan Income Tax Payable. Next. Next. Di sini ada ilustrasi dari Chelsea. Dia melaporkan pendapatannya sebesar 130 ribu dolar dan biayanya itu 60 ribu dolar dalam setiap 3 tahun pertama operasinya. Untuk keperluan pajak, Chelsea melaporkan pengeluaran yang sama kepada Iris di setiap tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 100 ribu dolar pada tahun 2015 dan 150 dolar pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dia melaporkan 140 ribu dolar. Apa efeknya pada akun yang melaporkan jumlah pendapatan berbeda untuk IFRS versus pajak? Next. IFRS reporting itu dia ada revenue, ada expense, ada free tax financial income, terus ditambah sama income tax expense-nya. Terus kalau tax reporting itu adanya revenue, expense, terus tax payable, eh taxable income, terus sama income tax payable next. selanjutnya itu ada books versus tax difference. Jadi untuk comparison dari tahun 2015 ke 2017 itu ada income tax expenses dari IFRS, ada income tax payable, terus dari situ dihitung perbedaannya dan dikalikan dengan income tax expense sebesar 40%. Next. Apakah perbedaannya diperhitungkan dalam laporan keuangannya? Itu iya. maka percaratan perlaporan untuk tahun 2015 akun liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability account meningkat menjadi Rp12.000. Untuk 2016 akun liabilitas pajak tangguhan dikurangi dengan Rp8.000. Lalu untuk akun liabilitas untuk tahun 2017 akun liabilitas pajak tangguhan dikurangi dengan Rp4.000. Next. Di sini ada pelaporan keuangan untuk yang tahun 2015 di mana laporan posisi keuangan yaitu asetnya itu di tahun 2015 terdiri dari liabilitas yaitu adanya deferred tax sebesar Rp12.000. Dan income tax payable-nya itu Rp16.000. Untuk equity-nya itu nggak ada. Maka untuk laporan maka kita dapetin di laporan laporan rugi itu income tax expense itu sebesar Rp28.000. Nah kita di sini disuruh mencari liabilitas pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Next. Jumlah kena pajak atau taxable amounts dan pengurangan pajak deductible amounts masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pajak suatu aset atau liabilitas dengan jumlah yang dilaporkan atau tercatat atau dibukukan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau taxable amounts dan jumlah yang dapat dikurangkan atau deductible amounts pada tahun-tahun mendatang. Future taxable amounts kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang harus dibayar di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Future deductible amounts aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Pada ilustrasi Smart Bus 22 memberikan contoh perbedaan sementara. Next. Nextnya ada contoh ilustrasi untuk future taxable amount. Dalam situasi Chelsea satu-satunya perbedaan antara dasar pembukaan dan pajak dari aset dan liabilitas terkait dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Chelsea melaporkan piutang pada 30.000 USD pada 31 Desember 2015 laporan posisi keuangan berbasis IFRS namun piutang tersebut tidak memiliki dasar pajak. Jadi disini untuk per books-nya itu account receivable-nya sebesar 30.000 tetapi untuk per tax return-nya 0. Next. Disini ada jumlah kena pajak di masa datang atau future tax amount yaitu dalam ilustrasi ini pembalikan perbedaan sementara yaitu dari Chelsea income dimana cumulative temporary difference tax income lawyer yaitu tahun 2015 itu sebesar 30.000 USD dan untuk future tax table amount itu pada tahun 2016 itu 20.000 USD dan tahun 2017 itu sebesar 10.000 USD nah disini Chelsea mengasumsikan bahwa ia akan menagih piutang usaha dan melaporkan penagihan 30.000 USD sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT di masa depan Chelsea juga melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan Next jumlah kena pajak di masa datang atau future tax liabilitas pajak tangguhan deferred tax liability liabilitas pajak tangguhan merupakan kenaikan hutang pajak pada tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada tahun berjalan disini ada akunnya income tax expense EFRS terus income tax payable ERS terus ada difference perbedaannya terus baru ditambah sama income tax expense sebesar 40% lalu ditotal dari semua tahun Next Selanjutnya karena ini adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea jadi tidak ada kewajiban tangguhan pada awal tahun Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2015 sebagai berikut dari Devere Tax Liability at end of 2015 sebesar 12.000 dollar Devere Tax Liability di awal tahun 2015 itu 0 maka Devere Tax Expense untuk tahun 2015 itu 12.000 lalu ditambahin dengan current tax expense maka hasilnya 28.000 sebagai income tax expense total untuk 2015 Next Di sini ada liabilities pajak tangguhan yaitu ada akunnya itu income tax expense yaitu IFRS dan income tax payable yaitu IRS dan dimana tahun 2015 income tax expense ini sebesar 28.000 dollar dan income tax payable itu 16.000 dollar mata totalnya dari difference nya itu semuanya dikurangi maka dapat difference nya itu 12.000 dollar dan dikali dengan income tax expense itu 40% maka mereka mendapatkan 28.000 dollar nah untuk tahun 2016 income tax payable nya 28.000 dan income tax payable nya itu 36.000 itu kita kurangi maka dapat difference nya itu 8.000 itu minus maka income tax expense nya itu kan 40% maka dapat 28.000 dollar untuk 2017 income tax expense nya itu 28.000 income tax payable nya itu 32.000 itu dikurangi semuanya maka dapat difference nya itu 4.000 pada tahun 2017 difference nya itu minus maka kita kalikan dengan income tax expense sebesar 40% dapat 28.000 dollar total total keseruan nya itu income tax expense dari tahun 2015 sampai 2017 itu mendapatkan total 84 dan income tax payable dari tahun 2015 sampai 2017 itu 84.000 dollar untuk difference nya total nya 0 untuk income tax expense nya itu sebesar 84.000 dollar CLC ini membuat jurnal pada tahun 2015 untuk mencatat pajak penghasilan maka income tax expense nya itu di debit sebesar 28.000 dollar income tax payable itu di debit 16.000 difference tax liability itu 12.000 dollar disini ada income tax expense itu sebesar 28.000 difference tax liability di credit 8.000 dan income tax payable nya 36.000 next jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2017 mengurangi liabilitas pajak tangguhan sebesar 4.000 dollar akun liabilitas pajak tangguhan muncul sebagai berikut pada akhir tahun 2017 deferred tax liability di 2016 nya itu di credit itu 8.000 2017 itu 4.000 terus 2015 itu 12.000 di debit next selanjutnya ada cat ilustrasi juga dari Starflat Corporation jadi dia memiliki satu perbedaan temporer pada tahun 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 2014 yang akan membalik dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar 55.000 pada 2015 65.000 pada 2016 dan 75.000 pada 2017 laba keuntungan sebelum pajak Starflat untuk 2014 itu adalah 400.000 dolar dan tarif pajaknya 30% untuk semua tahun tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2014 maka dari soal tersebut diinstruksikan yang A hitung penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2014 lalu yang B persiapkan jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan pajak penghasilan tanggungan dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2014 next disini jawabannya itu ada dari income income nya itu di tahun 2014 financial income nya itu dapat 400 ribu dolar dan temporary div nya itu 190 ribu dolar maka itu kita kurangi dapat taxable income atau TA itu 210 maka tax rate nya itu 30% kita dapetin dikali dengan 210 dikali dengan 30% maka dapat income tax nya itu 63 ribu pada tahun 2015 dia tidak dapat financial income nya maka dapat tempor nya itu 55 total dari seluruhnya itu tax income nya itu 55 kita kali dengan tax rate nya itu 30% maka income tax nya dapat 16 500 pada 2016 financial income nya itu tidak dapat tempor tempor nya itu 60 ribu dolar maka kita dapetin income tax nya itu 60 ribu dolar dikali dengan 30% maka income tax nya itu 18 ribu 2017 finansial nya juga tidak ada adanya tempor itu 75 ribu tax payable income nya itu dapat 75 ribu untuk dapetin income tax nya itu 75 ribu dikali dengan 30% maka income tax nya itu 22 500 untuk B nya ini income tax expand atau plug itu 120 dapat dari tax taxable income 2014 nah income tax payable nya itu 63 ribu total dari tahun 2015 2016 2017 dari income tax maka difference liability itu 57 ribu next jumlah yang dikurangkan di masa mendatang future deductible amount selama 2015 Chen Ningham Inc. memperkirakan biaya garansi terkait penjualan oven microwave menjadi 500 ribu dollar dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan untuk tujuan pembukuan pada 2015 Chen Ningham melaporkan biaya garansi dan estimasi kewajiban terkait untuk jaminan 500 ribu dollar dalam laporan keuang untuk tujuan pajak pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayar jadi kalau yang cara per books itu estimate liability for warranties nya sebesar 500 ribu terus per tax return nya itu estimate liability for warranties nya itu 0 next selanjutnya itu pembalikan atau pemulihan perbedaan temporer jadi ketika kuningan membayar kewajiban garansi ia melaporkan biaya atau jumlah yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak kuningham melaporkan manfaat pajak masa depan ini pada 31 Desember 15 di laporan posisi keuangan sebagai aset pajak tangguhan tangguhan next di sini ada jumlah yang dikurangkan di masa mendatang yaitu aset pajak tangguhan aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan next aset pajak tangguhan di teks aset ilustrasi itu kooperasi mengalami korrigian dan liabilitas sebesar 50 ribu dolar pada tahun 2015 untuk tujuan pelaporan keuangan karena litigasi yang terbenda pun tidak dapat mengorongi jumlah ini untuk keperluan pajak sampai periode pembayaran kewajiban diharapkan pada tahun 2016 jadi book basis of litigation liability-nya itu 50 ribu dolar terus tax basis of litigation liability-nya itu 0 cumulative temporary difference at the end of 2015 itu jadinya 50 ribu terus tax rate-nya itu 40% jadinya 50 ribu dikali 40% different tax asset at the end of 2015 itu 20 ribu dolar next selanjutnya asumsikan bahwa tahun 2015 adalah tahun pertama operasi HUNT dan hutang pajak penghasilan adalah 100 ribu dolar perhitungan beban pajaknya maka seperti ini dari dev rate tax-nya dev rate tax aset di akhir 2015 sebesar 20 ribu lalu ditambahin dengan dev rate tax aset di awal 2015 0 maka dev rate tax expense benefit-nya itu sebesar 20 ribu lalu dikurangi dengan current tax expense untuk 2015 sebesar 100 ribu maka income tax expense totalnya untuk tahun 2015 sebesar 80 ribu lalu menyiapkan jurnal pada akhir 2012 untuk mencatat pajak penghasilan seperti berikut income tax expense di debit sebesar 80 ribu dan dev rate tax expense sebesar 20 ribu dan income tax payblenya sebesar 100 ribu next selanjutnya ini ada perhitungan beban pajak penghasilan pada tahun 2016 pada deferent tax asset akhir 2016 itu 0 untuk deferent tax asset beginning 2016 itu 20 ribu dolar maka totalnya itu dapat dari deferent tax expense benefit nya itu dari tahun 2016 sebesar 20 ribu current tax expense 2016 atau kita ambil dari income tax payable yaitu 140 maka kita totalin dapat 160 yaitu dapat dari akun income tax expense 2016 2016 disini menyiapkan jurnal pada akhir tahun 2016 untuk mencatat pajak penghasilan itu adanya income tax expense itu di kredit 160 deferent tax asset di debit 20 ribu income tax payable itu 140 di debit next thank you jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir 2016 mengurangi asap pajak tangguhan sebesar 20 ribu dolar deferent tax access berarti di kredit 20 ribu di 2015 di 2016 itu 20 ribu next selanjutnya ada ilustrasi dari Columbia Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2014 yang akan terpulihkan dan menyebabkan jumlah yang dapat dikurangi dari 50 ribu dolar pada tahun 2015 65 ribu dolar pada 2016 dan 40 ribu dolar pada 2017 labah sebelum Columbia untuk tahun 2014 adalah 200 ribu dan tarif pajaknya 34% untuk semua tahun tidak ada pajak tangguhan di awal 2014 Columbia mengharapkan akan penghasilan keuntungan di masa depan maka instruksinya untuk yang A hitung penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2014 lalu mempersiapkan jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan pajak penghasilan tanggungan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2014 next selamat selamat Terima kasih di sini jawaban dari soal yang tadi itu adanya tahun 2014 dia dapat financial income atau GAAP itu sebesar 200 ribu dolar dan temporar temporar 25 ribu dolar maka totalnya itu dapat 355 dolar itu tax taxable income atau IRS dan di sini tax rate nya itu 34 ribu untuk dapetin income tax nya itu 355 dolar dikali dengan 34 persen nya itu dapat 120 70 ribu 700 dolar maka untuk 2015 ini dia minus temporar nya itu sebesar 50 ribu dolar maka kita income tax nya itu dapat 50 ribu dolar dikali dengan 34 persen maka dapat 17 ribu dolar itu minus pada 2016 temporar temporar nya itu juga minus maka dapat 65 ribu kita kalikan dengan tax rate nya itu 34 persen dapat income tax nya itu 22 100 minus 2017 itu minus juga temporar nya itu 40 ribu dolar maka kita kalikan dengan tax rate 34 ribu maka dapat income tax nya itu minus 36 ribu eh 13 600 disini ada akun income tax expand nya itu 68 ribu dan deferent tax nya itu 52 700 income tax payable nya itu 120 700 itu dapat dari total income tax pada tahun 2015 sampai 2017 next thank you next aset pajak tangguhan perusahaan harus mengenai aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan tidak akan merealisasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan kemungkinan bersingkat kemungkinan sedikit lebih dari 50% next ada contoh ilustrasi lainnya dari Callway Corp itu memiliki akun aset pajak tangguhan dengan saldo 150 ribu euro pada akhir 2014 karena perbedaan sementara kumulatif tinggal sebesar 375 ribu dolar pada akhir 2015 perbedaan sementara yang sama ini telah meningkat hingga jumlah kumulatif 500 ribu euro penghasilan kena pajak untuk 2015 adalah 850 ribu euro tarif pajaknya 40% untuk semua tahun dengan itu diinstruksikan dengan asumsi bahwa ada kemungkinan 30 ribu euro dari aset pajak tangguhan yang tidak akan terwujud maka siapkan ayat jurnal pada akhir 2015 untuk mengakui kemungkinan ini selanjutnya ini jawabannya itu pada tahun 2014 itu dia finansialnya itu tidak dapat maka maka temporary deferens itu 2014 itu dapat 375 disini ada tax rate itu 40% maka income tax itu 375 dikali dengan 40% maka dapat 150 pada tahun 2015 financial income itu 725 temporary deferens itu 125 maka total taxable income itu 850 maka 850 dikali dengan tax rate 40% dapat income tax nya itu 340 nah 2016 itu temporary nya itu minus 500 dolar maka dikali dengan tax rate nya itu 40% 40% maka income tax nya itu 20 dapat 20 ribu dolar minus nah disini income tax expense nya itu 290 deferens tax aset 50% income tax payable yaitu debit 340 income tax expense nya itu 30 ribu di debit deferens tax nya itu di debit 30 ribu dolar next ini aja penghasilan pajak penghasilan atau dapat dikembalikan ditambah perubahan dalam pajak penghasilan tangguhan sama dengan ketababan atau manfaat pajak penghasilan dalam laporan laporan rugi atau dalam catatan akus laporan koha perubahan harus mengkumpulkan komponen signifikan beban pajak penghasilan yang dapat disini misikan pada operasi yang berkelanjutan next selanjutnya ada penyajian laporan laba rugi terkait informasi sebelumnya yang terkait dengan Chelsea melaporkan laba rugi sebagai berikut disini ada revenue-nya sebesar 130 ribu dan expense 60 ribu lalu dikurangi menjadi income before income tax sebesar 70 ribu lalu disini ada income tax expense dari current sebesar 16 ribu ditambah dengan yang income tax expense sebesar 12 ribu maka hasilnya 28 ribu kalau hasil tersebut dikurangi dengan yang income before income tax maka hasil net income-nya sebesar 42 ribu next disini ada perbedaan spesifik itu perbedaan sementara antara perbedaan temporer kena pajak itu liabilitas pajak tangguhan sedangkan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yaitu aset pajak tangguhan next 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 perbedaan perbedaan temporer pendapatan atau keuntungan akan dikenakan pajak setelah diakui dalam laba akutasi suatu aset dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut dipulihkan contohnya satu penjualan dicatat berdasarkan basis akrual dua kontrak dicatat berdasarkan metode presentasi penyelesaian tiga investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan perlaporan keuangan empat keuntungan atas konversi paksa aset non-moneter lima keuntungan yang belum direalisasikan untuk tujuan perlaporan keuangan next lanjutnya ada beban atau kerugian dapat dikurangi setelah diakui dalam laba akutansi suatu liabilitas atau aset kontra dapat diakui untuk pengeluaran atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika liabilitas diselesaikan contohnya satu kewajiban garansi produk dua kewajiban estimasi terkait dengan operasi yang dihentikan atau direksturisasi lalu yang ketiga ada aktualigitasi selanjutnya ada beban piutang yang tak tertagi yang diakui menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan metode pengapusan langsung yang digunakan untuk tujuan pajak lalu yang kelima ada beban kompensasi berbasis saham yang keenam ada kerugian yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditunggukan untuk tujuan pajak next selanjutnya ini ada penghasilan penghasilan atau keuntungan akan dikenakan pajak sebelum diakui dalam labah akuntansi yaitu suatu liabilities dapat diakui untuk pembayaran di muka atas barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang untuk tujuan pajak pembayaran di muka termasuk dalam penghasilan kena pajak setelah menerima uang tunai pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa atau pengembalian uang di masa mendatang bagi mereka yang membatalkan pesanan yang menyelesaikan kewajiban akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangi di tahun-tahun mendatang contohnya adanya langganan yang diterima di muka adanya sewa diterima di muka adanya penjualan dan sewa balik untuk tujuan laporan keuangan atau penangguhan pendapatan tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak yang keempat itu ada kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka next 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 perugian yang dapat dikurangi sebelum diakui dalam laba akutansi contohnya satu properti yang dapat didepresiasi dua dana pensiun yang dapat dikurangkan melibih biaya tiga biaya yang dibayar di muka yang dikurangkan dalam SPT pajak empat biaya pengembangan yang dikurangkan dalam SPT pajak pada periode yang dibayarkan next selanjutnya ada perbedaan spesifik dari originating and reserving aspek of temporary difference jadi untuk originating temporary difference itu adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pajak dari suatu aset atau liabilitas untuk reverence difference itu terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus efek pajak terkait dari akun pajak tangguhan next perbedaan permanen itu dihasilkan dari pos-pos yang satu masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan kena pajak atau yang kedua itu masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam perbedaan perbedaan permanen hanya mempengaruhi pada periode terjadinya perbedaan permanen tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau dikurangkan di masa depan tidak ada konsekuensi pajak tangguhan untuk diakui next next item item yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan pajak contohnya satu hubungan diterima dari obligasi pemerintah dua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak tiga denda dan biaya yang dihasilkan dari perangkatan hukum empat sumbangan amal diakui sebagai beban tetapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak item item yang diakui untuk tujuan pajak tapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan contohnya satu presentasi depresi sumber daya alam yang melebih biayanya dua pengurangan dividen yang ditirima dari persen lain yang menurut tubuh pajak dianggap bukan objek pajak next disini ada lakukan hal berikut untuk menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan sama dengan aset pajak tangguhan jumlah kena pajak di masa datang sama dengan liabilitas pajak tangguhan perbedaan permanen atau permanen difference jadi untuk sistem depresiasi dipercepat digunakan untuk tujuan pajak dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan next itu disebut dengan future taxable amount of liability terus untuk yang kedua pemilik rumah mengumpulkan sejumlah uang sewa terlebih dahulu sewa yang diterima akan dikenakan pajak pada periode ketika mereka diterima itu disebutnya future deductible amount pada aset ke biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak disebut dengan permanent difference next perbedaan spesifik itu lakukan hal berikut yang menghasilkan yang pertama itu jumlah dapat dikurangkan di masa depan itu sama dengan aset pajak tangguhan jumlah kena pajak di masa datang atau future tax amount itu sama dengan liability pajak tangguhan atau deferent tax liability yang ketiga itu ada perbedaan permanent atau permanent difference biaya garansi dan jaminan diperkirakan dan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan yaitu adanya future decutable amount aset nah yang kelima itu penjualan asuransi investasi dicatat dengan metode aktual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode asuransi tujuan pajak yaitu future taxable amounts dan liability bunga yang diterima atas investasi dalam bio obligasi pemerintah atau penghasilan bukan objek pajak itu permanent difference next berikutnya 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 terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Tahun mendatang dan tertentu ketika menentukan tarif pajak untuk diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.